Halo Nevisen, TNI Angkatan Laut kembali memberangkatkan prajurit terpilih untuk melaksanakan wisata rohani bagi umat muslim, kristiani, dan hindu sebagai bagian dari upaya pembinaan mental untuk personel TNI AL yang dilepas secara resmi oleh kasal laksanmana TNI Dr. Muhammad Ali Rekan saya Serda Maritim sudah berada di auditorium Den Mama Besal melaporkan selengkapnya untuk JJM TV Silahkan Sersan Maritim Baik, terima kasih. Nevisen wisata religi pada hakikatnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Sebagai bagian dari pembinaan mental bagi prajurit TNI Angkatan Laut beserta keluarga TNI Angkatan Laut memberangkatkan personelnya untuk ibadah umrah bagi umat islam, ziarah rohani bagi umat kristiani, dan tirta yatra bagi umat hindu Pelepasan personel TNI Angkatan Laut yang terpilih ini dilepas langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dari Gedung Mahabesal Cilangkap, Jakarta Timur Dan berikut liputan selengkapnya Ibadah ke tanah suci maupun kota suci merupakan jawaban atas panggilan Tuhan untuk melakukan perjalanan spiritual guna mencapai tingkat keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan manfaat yang berarti terhadap nilai kehidupan, akhlak, dan perilaku TNI Angkatan Laut kembali dapat memberangkatkan personel TNI Angkatan Laut yang terpilih untuk melaksanakan keagamaan yang tinggi nilainya yaitu ibadah umroh bagian beragama Islam, ziarah rohani bagi umat Kristiani, dan tirta yatra bagi umat Hindu Sejumlah 83 personel akan diberangkatkan dengan bantuan biaya dinas TNI Angkatan Laut tahun 2024 64 personel akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah 15 personel akan melaksanakan ziarah rohani ke kota suci Betlehem dan Yerusalem Serta 4 personel akan melaksanakan tirta yatra ke Bangkok dan New Delhi Mengucapkan terima kasih kepada kepala staf Angkatan Laut atas terpilihnya kami melaksanakan umroh biaya dinas Semoga Angkatan Laut ke depan selalu tetap jaya Kami secara pribadi mau gilir rekan-rekan yang lain Pertama mengucapkan banyak terima kasih Kiranya hal baik ini TNI Angkatan Laut, Bapak Kasal, dan seluruh pejabat Mendapat berkat yang melimpa Semua orang punya harapan untuk datang di tanah suci masing-masing Dalam momen itu Atas percayaan dan iman Kami percaya mengalami sebuah pengalaman spiritual Untuk hadir dan membagi itu kepada rekan-rekan seiman kami yang lain Harapan kami semoga program baik ini selalu terlaksana Selalu menjadi motivasi juga buat seluruh pejurit Untuk secara rohani berlomba-lomba Mendapat prestasi dalam kelinasan Sehingga bisa memperoleh kesempatan melaksanakan umroh, siarah, dan tirta yata Di tempat tanah suci masing-masing Kami berterima kasih kepada Angkatan Laut dalam hal ini Bapak Kasal Yang telah memilih kami sebagai peserta Ibadah luar negeri Tirta Yatra tahun 2024 Harapan kami ke depan Semoga kuota sebagai ibadah Tirta Yatra ditambah Supaya umat beragama dalam hal ini Umat Hindu dapat melaksanakan ibadah Tirta Yatra luar negeri Harapan kami ke depan Semoga kegiatan ibadah umroh dapat berjalan dengan baik dan lancar Doa kami semoga tentara nasional dan angkatan laut Tetap jaya dan sukses selalu Terima kasih Baik Nefizen demikian reportasi saya dari gedung Mabesal Cilangkap Jakarta Timur Serda Maritim Kameramen Serda Rohmana melaporkan untuk JJM TV Kembali ke studio Terima kasih Sersan Maritim laporan dari Mabesal Cilangkap Jakarta Timur Jalaswefa Jaya Mahi